Assalamualaikum sahabat lovers yang pastinya baik hati tidak sombong dan juga tidak lupa dengan sang pencipta Semoga kabar kalian sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya amin ya robbal alamin Sebelumnya admin ucapkan terima kasih kepada sahabat lovers semuanya karena selalu mengikuti perkembangan subang Melalui channel cocak seleb Sahabat lovers sebelum kita ke pokok pembahasan kami sangat bersyukur kepada kalian semua yang telah mengklik video ini Yang artinya kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuh ibu dan anak di subang Dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan subang ini sampai terungkap Pedas Ini kata pakar soal lambatnya kasus subang Ada skenario menyalahkan orang tak bersalah Namun sahabat lovers sebelum kita lanjut bisalah kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar channel ini lebih berkembang Jika sudah yuk kita simak kembali pembahasannya Sejak kejadian pada tanggal 18 Agustus 2021 lalu kasus pembunuhan ibu dan anak di subang Jawa Barat Hingga hari ini Rabu 22 Desember 2021 belum juga terungkap Tak heran jika publik tanah air kini dibuat gemas dan bertanya-tanya Ada apa? Kenapa kasus pembunuhan ibu dan anak di subang yang sudah berjalan 4 bulan ini belum juga ditentukan Siapa pelakunya? Pakar dan praktisi hukum dari Bandung Dr. Heri Gunawan mempunyai pandangan khusus tentang lambatnya pengungkapan kasus pembunuhan ini Menurut dia sulitnya pengungkapan kasus pembunuhan ibu dan anak di subang itu dikarenakan memang sejak awal penyelidikan pembunuhan Penyidik sudah berstatemen bahwa pelakunya adalah orang terdekat Maka penyidikan pun berkutat pada orang dekat-dekat saja Tidak ada pengembangan lain informasi-informasi di luar yang seharusnya bisa diambil penyidik Biarkan karena mereka berstatemen menyatakan bahwa ini pelakunya orang dekat Ungkap Heri Gunawan kepada Dek Jabar beberapa hari lalu Padahal seharusnya ujar Gunawan terlepas pelaku pembunuh ibu dan anak di subang orang dekat atau bukan Informasi apapun yang terkait dengan perkara ini harus diperiksa baik itu orang dekat ataupun orang jauh Jadinya kusut, ruwet, berkutat di situ-situ saja karena berpikirnya orang dekat-orang dekat Maka begitu muncul banpol saja ini jadi semacam tanda kutip Seolah-olah tidak menerima keterangan ini gitu loh Ujar Heri Gunawan Sedangkan Profesor Andrianus Meliala pada acara live Forensic Talk Dengan tema kasus subang yang diselenggarakan pusat forensik terintegrasi Universitas Indonesia UI Pada awal November 2021 lalu mengkhawatirkan Lambatnya pengungkapan kasus pembunuhan ibu dan anak di subang dikarenakan ada niat buruk Menghilangkan barang bukti Atau ada skenario yang ujung-ujungnya orang yang tidak bersalah dipersalahkan Dan orang yang salah justru bisa bebas Ujar pakar kriminolog dan kepolisian itu Namun kekhawatiran Andrianus Meliala dengan tegas dijawab oleh pakar forensik Paul Lee Dr. Sumi Asri Purwanti Yang hadir sebagai narasumber pada forensik tak tersebut Menurut Hastri yang membuat lambatnya pengungkapan kasus pembunuhan ibu dan anak ini Karena olah TKP tidak sinergi Tidak holistik Tidak bersama-sama Setelah digelar setelah masing-masing ahli berbicara tanpa konek Artinya kita ulang lagi dari unafisnya Dari reportnya Dari penyidikannya Dari IT-nya Bahkan dari kedokterannya Kepolisian seperti saya Dr. Forensic Kuncinya memang kita harus selalu bersama-sama Ungkap Dr. Hastri pada acara tersebut Nah sahabat lovers Bagaimana tangkapan kalian? Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya